Raghil, 3 minggu gak kerja, kurus loh dia. Kurus loh dia. Raghil bagus banget, jodohnya kayak oke ya? Ayo, apa kabar sih? Eh teman-teman, audio boleh gak sih? Audio floor dinaikin lagi sedikit. Karena ada hujan nih. Audio floor dinaikin lagi sedikit. Agak naikin ya. Ayo, dia lagi diet. Dari Amerika belum minum nih dia. Eh kok kita gak berpelukan sih? Pelukan dong, ya Allah. We are back. Gimana sih Amerika? Ceritain dong. Gimana coba ceritain yuk. Kan kita pada belum pernah. Boleh ceritain dulu gak baru judul? Berisik lu. Eh, biar-biar. Udah deh lu gak hoki, mendingan Josh aja. Apaan sih? Iya tau, lu mah gak hoki. Lu mah gak ada keberuntungannya. Eh, coba ceritain. Gua ngeliatin foto lu yuk. Kaya di foto-foto kalender ya yuk. Kok panas ya omah? Gerdekin ya. Sombong banget sih. Agar-gera. Sebenernya kalo di Indonesia. Indonesia kan sebenernya lagi gak gara-gara banget. Tapi kalo tangga-tangga segini emang prion udah mulai abis yuk. Hei, sumpah. Lu semua pokoknya harus sampe. Lu kan juga mau ke New York kan omah. Kaku lu. Dia juga mau ke New York. Pokoknya lu semua harus ke New York. Lu semua harus ke LA. Lu harus hei. Lu. Gimana? Gimana? Minimal. Sebelum ke New York. Gua mau ngajakin keluarga gua. Latihan dulu. Kemana? Ke Priyok. Latihan ke Priyok. Iya. Gimana? Pertama kali landing gimana rasanya? Pertama kali. Kan gua pikir ya namanya gua kan udah sering ya. Kayak ke Rusia. Gitu-gitu kan udah biasa. Eropa. Badai salju gitu biasa. Tiba-tiba gua sampe New York pas keluar. Gila angin apa yang usuk ke dalam tulang. Dingin banget. Dingin banget. Gua ampe pake baju lima lapis. Kan gua pake sepatu boots. Sampe sepatu boots gua ga muat gara-gara ketebelan celana. Dihurin banget. Emang lagi masih apa sih di salju ya? Eh bukan om. Gak kalo di Amerika tuh memang cenderung lebih dingin. Daripada kalo winter tuh dingin banget. Dihurin banget. Gitu sadu. Gitu sadu. Gitu sadu. Lu ga ngapain jauh-jauh ke New York kalo begini doang. Aku nonton konser BTS. Tau gitu aku minta duduk yang paling depan. Salah lagi. Salah lagi. Oh itu makanya Yu kalo minta itu dari yang harga paling mahal dulu. Tandanya. Jangan langsungnya mulang. Tandanya dia sederhana maunya. Dia hidup tuh jangan sederhana kalo bisa mewah. Gitu sederhana. Ingat ya. Besok-besok lu berarti mintanya yang mahal. Iya udah. Satu tiket 90 juta. Salah ngomong. Satu tiket. Baru seadat hal. Salah ngomong. Cuma kali tiga. Iya. Satu tiket gak apa-apa. Lu nonton BTS dari sini sama aja lu nonton TV. Jauh banget. Dingga dia puter. Keliatan. Puter dia. Mana si BTS dia dadain lo gak? Ya kan banyak orang. Maksudnya dia dadain gue. Dia lepon gue lah.